Intro Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Kesehatan Anak dan Paliative Care yang didanai oleh Dijan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi melalui program insentif pemberdayaan masyarakat terintegritas dengan MBKM berbasis indikator kinerja utama Tema ini sesuai dengan masalah kesehatan dan kebutuhan di wilayah Wonokromo yang merupakan wilayah padat penduduk sehingga peran kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam hal ini sangat dibutuhkan Kader di Kelurahan Wonokromo belum pernah mengikuti pelatihan pijat bayi dan Paliative Care serta belum memiliki perlengkapan dan alat peraga pijat bayi maupun alat kesehatan untuk pasien-pasien paliatif Sasaran kegiatan ini adalah 32 orang kader Surabaya Hebat atau KSH perwakilan dari masing-masing RW di wilayah Wonokromo Kegiatan ini meliputi pelatihan Paliative Care, Pijat Bayi dan penyediaan alat peraga serta alat kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan anak dan paliatif Selain itu, dilaksanakannya kegiatan optimalisasi UKS dengan Sasaran Siswa dan Pengelola UKS Sekolah MI Hashim Ash'ari Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di Kelurahan Wonokromo serta mengoptimalisasi UKS guna peningkatan kesehatan siswa Kegiatan ini terdiri dari yang pertama yaitu pelatihan Paliative Care Perawatan Paliative bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien meningkatkan kualitas hidupnya serta memberikan dukungan kepada keluarganya Jadi, tujuan utama perawatan paliatif adalah bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup serta yang ditangani pada perawatan paliatif tidak hanya kepada pasien melainkan juga kepada keluarganya Dan yang kedua, yakni pelatihan Pijat Bayi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam menggerakkan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak Dengan melatih kader untuk mampu melakukan pijat pada bayi dan anak serta dapat membantu para orang tua sehingga selanjutnya mereka dapat melakukannya sendiri kepada anak-anaknya secara rutin Pemijatan pada bayi dan anak selain dapat mengoptimalkan tubuh kembang juga efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang sering terjadi pada anak seperti kembung, diare, bayi rewel, menurunnya nafsu makan, batuk pilek, dan sebagainya Pijat bayi merupakan teknik pemijatan yang dilakukan untuk bayi atau balita secara lembut dan menggunakan gerakan tertentu dengan tujuan untuk merangsang pengeluaran hormon endorprin yang menyebabkan bayi merasa nyaman dan rileks sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan yang terakhir yakni optimalisasi UKS memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya perilaku hidup sehat serta meningkatkan upaya satuan pendidikan untuk menanamkan, menumbuhkan perilaku hidup sehat serta derajat kesehatan peserta didik Kegiatan hari ini, saya sebagai KSA Wonokromo merasa sangat senang sekali dengan kegiatan hari ini yang diselenggarkan oleh UNUSA selama ini UNUSA telah sudah banyak memberikan kontribusi khususnya untuk kader Wonokromo dan kegiatan kali ini pun sangat bermanfaat bagi kami karena sebelumnya kami belum pernah mengikuti pelatihan tentang pejat bayi dan palliative care kami juga berterima kasih karena selain diberikan pelatihan kami juga mendapatkan alat braga dan perlengkapan pijat bayi serta seperangkat alat kesehatan Kami yang bersama wakil dari FB Hasi Mas Kali BB ucapkan banyak terima kasih kepada sekitar sekitar KTB Universitas Indonesia Surabaya yang telah mempercayakan sekolah kami berguna untuk realisasi dalam penanganan masyarakat sehat dan buah sekolah dan juga kami dapat terima kasih telah mendapatkan perangkat UKS KIP ya mudah-mudahan apa yang terjalan akan disampaikan kepada FB Hasi Mas Kali jadi mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan baik Kami sudah selamat menikmati korang-korang Orang selalu, semangat, yes, yes, yes Urusan, daya, daya, daya